Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi dengan saya Ego Masih banyak teman-teman disini yang takut sama dep kolektor Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana dep kolektor itu bekerja Apakah menakutkan atau sebaliknya Sebelum saya menjelaskan, jangan lupa video saya ini di subscribe dan di kasih like juga Dan silakan share ke teman-teman sana family atau saudara yang membutuhkan video ini Kalau ada yang mau bertanya, silakan tulis di kolom komentar Insya Allah nanti saya akan jawab Jadi begini, dep kolektor itu bekerja Itu berdasarkan namanya aturan Dan berdasarkan dari tagihan, jumlah tagihannya ya Jadi tidak perlu khawatir juga dep kolektor itu akan datang Masalahnya, teman-teman disini banyak sekali berparadigma Dep kolektor itu menakutkan, kasar Tidak ada namanya bisa negosiasi Semuanya kasar, preman Dan itu saya bilang salah besar sekali Tidak semuanya dep kolektor seperti itu Jadi kalian harus bisa membedakan antara dep kolektor dengan preman Jadi kalau namanya tagihan dengan pihak bank Pihak dep kolektor itu selayaknya melakukan penagihan Yang membawa nama dari pihak bank Jadi mereka harus menggunakan aturan-aturan yang ada Sekalipun dia tidak menggunakan aturan Setidak-tidaknya mereka melihat situasi dulu Situasi dan kondisi yang ada Apakah kalian itu tahu tentang hukum? Ataukah kalian itu tahu tentang prosedur hukum? Prosedur bank ya Ataukah kalian juga bersikap pasrah? Kalau dep kolektor yang preman itu Yang kalian anggap preman Yang tidak ada babi bu lagi Dia langsung main sikat aja Main hajar Itu biasanya penagihan secara pribadi Ataukah rentenir Makanya kalau ada yang bertanya Bagaimana kalau meminjam dengan rentenir Bagaimana minjam secara pribadi Saya angkat tangan Saya tidak berani menjawab Dan bukan ranah saya Saya tidak mau komentar masalah itu Makanya saya tahu persis Berkaitu tidaklah segarangnya Apa yang kalian pikirkan Kalian anggap berteman aja Kalau dia datang ke rumah Anggap sebagai bertamu Kalau dia datang ke kantor Terima aja baik-baik Atau kalian tidak mau Menerima di kantor Tidak ada masalah juga Kan kalian ada security Ada sapam Tidak mungkin mereka itu berani Mengacak-ngacak kantor kalian itu Tidak mungkin Resiko di depan mata Resiko di penjara Debt collector itu kan mencari uang Bukan mencari masalah Kecuali pinjamannya besar-besar Sifatnya pribadi Berbanding lurus dengan resiko yang ada Tapi kalau pinjaman kecil Berapa sih yang mereka dapatkan Mereka kan cari uang Bukan cari masalah Bukan membuang uang Banyak sekali informasi tentang Debt collector Ada yang ketangkap Ada yang digebukin Saya rasa mereka itu Belum tahu masalah aturan Mereka hanya mengandalkan otot Jadi siapapun juga Preman apapun juga Kalau kita bicara baik-baik Mereka pasti baik-baik Dulu Kalau saya masih aktif Saya paling suka mencairkan kredit Ke preman-preman Lebih enak Kalian harus tahu sebabnya kenapa Karena preman itu Memegang komitmen Makanya saya sangat suka sekali Dan rata-rata semuanya lancar Jadi kalau namanya preman beneran Nama baiknya pasti akan dijaga Komitmen nomor satu Jadi saya ingatkan lagi ke teman-teman semuanya Tidak perlu takut sama Debt collector Tapi saya wanti-wanti Jangan mengandalkan emosi Jangan marah-marah Jangan bentuk-bentuk Nggak boleh juga Hadapi dengan hati yang dingin Santai aja Intinya kalian tidak akan ada apa-apa Aman Tapi ingat Hutang adalah hutang Wajib dilunasi Apapun alasannya Kalau ditunda Tidak ada masalah kalau ditunda Yang tidak boleh itu Kalian ada uang tidak mau membayar Itu yang paling bahaya Itu saya no comment Kembali lagi ke hati menurani kalian Jadi kembali lagi permasalahan awal Debt collector tidak perlu ditakuti Jadikan mereka itu teman kalian Tidak ada masalah Yang membuat kalian takut itu Ancaman-ancaman via telpon Melalui telpon Kalian ditakut-takuti Jadilah kalian takut-takut Kalau ditelepon yang mulai kasar Matikan aja Tidak ada masalah Intinya bicara baik-baik Berkah kasar Matikan Berkah datang baik-baik Kita terima Makanya saya bilang Kalau debt collector Tiba-tiba datang Langsung marah-marah Langsung tendang-tendang Itu gila itu debt collector Bukan debt collector itu Kalian tinggal melaporkan Kalian lapor ke polisi Jangan takut-takut Pasti kalian di backup Jadi masalahnya dimana Nah ada juga komentar Ini adalah teori Saya pengen ketawa Kalau baca komentar itu Teori Dia tidak tahu siapa saya kali Jadi saya maklumin Jadi tidak perlu takut lagi Dengan debt collector Mungkin ini saja Yang bisa saya sampaikan kali ini Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya